Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nugra Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang topik terkini, yaitu di Indonesia sendiri hampir 70% sumber air minum rumah tangga tercemar oleh limbah tinja Suatu pertanyaan besar adalah mengapa saya harus membahas topik ini padahal ketika kita BAB, ya tinggal BAB saja lalu nanti tinjanya akan langsung masuk ke safety tank yang menjadi bahayanya, apabila safety tank itu tidak dibuat dengan benar, akan mengkontaminasi sumber air yang akan kita gunakan lagi, jadi tinjanya akan terkumpul di sini, apabila safety tanknya merembes, akan memperjemarkan atau menyemarkan sumber air yang akan kita gunakan dampaknya apa? kita bisa langsung sakit ketika ada salah satu anggota keluarga kita sakit di Ari lalu tinjanya masuk ke safety tank dan safety tank itu merembes, akan masuk ke sumber air dan akan terkontaminasi sumber airnya lalu kita tidak akan bisa sembuh-sembuh ya kecuali di keluarga tersebut menggunakan PDAM yang sumber airnya itu tidak langsung berdekatan dengan safety tank kita jadi ada dua pilihan untuk penggunaan safety tank ada yang konvensional seperti ini, biasanya menggunakan beton lalu langsung dihadapkan ke tanah ini supaya bisa diuraikan oleh mikroorganisme yang ada di sini sehingga bisa langsung menjadi tanah ada juga yang menggunakan plastik seperti ini ini bahannya tebal sekali seperti tandon air yang mirip tapi ditanam di dalam tanah nanti ketika sudah penuh kita bisa memanggil sedot WC yang harganya masih terjangkau itu nanti akan disedot lalu dikirim ke tempat pengolahan tinja ini untuk rumah yang masih ideal ya jadi idealnya itu jarak antar safety tank ke sumber air itu minimal 10 meter ya apabila terlalu dekat itu bisa masih bisa merembes ya untuk mikroorganismenya seperti bakteri, virus maupun cacing dan yang lain-lainnya dan kita bisa bayangkan ke depan itu kebutuhan akan rumah tinggal itu sangat tinggi sekali jadi akan muncul rumah-rumah petak seperti ini yang harga rumah petak sekecil ini saja sudah mahal sekali ya dan akan muncul rumah seperti ini yang ada di bantaran kali jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa sangat mahal sekali lahan ya dan kalau sudah seperti ini kita tidak bisa memaksakan kehendak harus minimal 10 meter jarak antar safety tank dan sumber air ya kalau jaraknya aja minimal 10 meter sedangkan rumah petak ini misalnya ukuran 5 meter kali berapa gitu ya tidak bisa jadi rata-rata disini menggunakan toilet umum ya atau membeli air bersih apabila kita berada di pedesaan kan masih banyak lahan yang kosong kalau sudah seperti ini sangat susah sekali dan apabila tidak diregulasi dengan tepat bagaimana cara membuat sumur yang tepat jarak antar safety tank yang tepat itu bisa menyebabkan penyakit ya di lingkungan ini dan disini UNICEF Indonesia menyebutkan air minum dalam rumah tangga di Indonesia sudah terjembar limbah tinja mencapai 70% dan angka tersebut didapatkan dari data dari Kemenkes dan menyarankan supaya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat jadi selain dari sanitasi tadi dari bagaimana cara pembuatan toilet bagaimana cara pengolahan tinjanya dan bagaimana cara membuat sumurnya kita juga perlu memperhatikan rumah itu harus masuk cahaya matahari supaya setiap pagi atau setiap siang hari itu cahaya itu bisa mematikan kuman-kuman yang ada di dalam ruangan kita dan kita perlu membuka jendela pada pagi hari supaya udara itu terus bersirkulasi atau bergantian agar kita bisa tetap sehat dan apabila kita tinggal di rumah padat penduduk ya bisa seperti ini bahaya kebakaran semisal kita bukan penyakit kebakaran tapi bisa saja kita terkena dampak dari kebakaran tersebut disini selain upaya PHPS perlu didukung upaya untuk meniminalisir penyakit seperti rutin menyedat seri tank 3-5 kali dalam setahun kemudian perlu memasang WC secara benar serta terhubung dalam sistem perpipaan ini yang perlu diperhatikan sekali karena pipa yang besar itu kan juga mahal sekali jadi terkadang pipa yang tidak semestinya itu dipasang jadi disini minimal 3-5 kali disedot dalam setahun dan jangan sampai penuh atau belubir ya baru disedot jadi disini pengelolaan sanitasi yang baik itu bisa mencegah virus dan bakteri itu bisa masuk ke dalam tubuh kita dan ini peraturan detail mengenai septic tank yang ideal dan cara aman dengan sumur yaitu berdasarkan permenkes nomor 3 tahun 2014 dan standar SNI nasional Indonesia setiap rumah maupun bangunan terutama menjadikan tempat aktivitas dan banyak orang sangat penting untuk memiliki septic tank atau septic tank yang aman ini mungkin bisa dibaca nanti ya di website saya bisa dikunjungi di adwablasaha.com untuk detail-detailnya disini dibahas juga normalnya cara antar sumur dan tempat pengolahan tinjau tadi 10 meter atau septic tank tadi disini ada rinciannya untuk memakai 5 orang dan pemakaian 50 orang itu berbeda disini solusinya apabila kita tinggal di rumah padat penduduk disini kita tidak bisa mengandalkan air tanahnya karena tentu saja sudah terjemar ya karena jaraknya sangat dekat sekali kita bisa menggunakan jasa dari PDAM atau perusahaan air-air minum untuk proses pembuatannya itu seperti ini biasanya menggunakan air sungai atau sumur bor dan selanjutnya disedimentasi atau diendapkan zat-zat yang tidak digunakan atau bahan-bahan yang tidak digunakan lalu dikoagulasi disini menggunakan bubuk bahan kimia bubuk karbon dan disini di flokulasi lalu disedimentasi lagi dan difiltrasi supaya bisa menjadi cernih ya lalu diberikan klorin sebagai pencernih air dan mematikan virus, bakteri, dan mikroorganisme yang lainnya lalu nanti akan diukur pH-nya supaya bisa menjadi air yang setiap digunakan jadi untuk ke depan ini bisnis air minum atau air bagu itu sudah sangat diperlukan sekali ya jadi prospeknya sangat tinggi sekali karena semakin padat penduduk seperti ini kebutuhan air bersih itu sangat penting sekali ya jadi orang berapapun nominalnya akan membeli air bersih itu saja yang saya sampaikan mengenai topik ini yang hampir 70% sumber air minum itu terjemar oleh tinja mungkin ada yang ditanyakan atau ingin didiskusikan silahkan tulis di kolom komentar apabila suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati